Pemisah Asana Ya memang ini kurang baik, tetapi kalau bicara halalnya, sudah halal. Karena intinya lah bagaimana memutus dua jalur darah, satu jalur makanan, satu jalur pernafasan. Jadi memenggal langsung kepala copot itu sebenarnya kurang baik, karena itu tidak diajarkan seperti itu. Tetapi kalau lah terjadi, maka ini tidak membuat hewannya menjadi haram, tidak menjadi bangkai, tetap dia halal juga, hanya saja kurang baik. Nah, sedangkan kalau memang hewan ini sudah terputus semua urat nadinya, tapi ternyata dia masih hidup juga, apa yang bisa kita lakukan? Kalau seandainya dia masih hidup, ternyata cara penyembelihan yang masih belum sempurna, dalam arti masih belum terputus, jadi mungkin dia pemula. Nah, tidak apa-apa, ditangkap lagi, diteruskan lagi, selama masih ada kehidupannya itu mustakirrah. Alhayah, al-mustakirrah pada hewan itu. Tapi kalau sudah sempurna, sudah putus semua, hanya saja memang daya tahan hewan ini kuat, hebat, tidak apa-apa. Ditangkap saja, dikurung, biar tidak kemana-mana. Lama-lama dia mati juga, dan matinya itu tidak menjadi bangkai. Karena syarat penyembelihan, yaitu putusnya, dua urat nadinya itu sudah terpenuhi. Hanya kita tunggu saja sampai kemudian dia betul-betul sudah tidak bergerak lagi, baru kita masak atau kita makan.